Kaisar Jepang Naruhito akan berkunjung ke Indonesia pada hari ini, Sabtu 17 Juni 2023. Kunjungan Naruhito ke Indonesia menjadi yang pertama kali sejak ia dinobatkan sebagai Kaisar Jepang pada 2019. Kaisar Jepang Naruhito bersama istrinya Permaisuri Masako akan berada di Indonesia hingga 23 Juni 2023. Kedatangan Kaisar Naruhito untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Tokyo tahun lalu. Upacara penyambutan Kaisar Naruhito akan diadakan di Istana Bogor pada 19 Juni 2023. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, Kaisar Naruhito juga akan mengunjungi sejumlah tempat di Indonesia. Kunjungan ini diharapkan mempererat persahabatan kedua negara. Agenda Kaisar Naruhito dimulai pada 18 Juni dengan mengunjungi depo kereta Moda Raya Terpadu MRT disusul dengan kunjungan ke stasiun Pompa Waduk Pluit, Jakarta. Pada hari berikutnya atau 19 Juni, Kaisar Naruhito akan mengikuti upacara penyambutan di Istana Bogor. Lalu melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo. Pada 20 Juni, Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dilanjutkan dengan Museum Nasional. Lalu siang harinya, ia dan rombongan akan ke Universitas Dharma Persada dan sebuah SMK. Malam harinya, Kaisar Naruhito akan bertemu dengan perwakilan warga Jepang di Indonesia dan JICA. Selanjutnya pada 21 Juni, Kaisar Naruhito akan mengunjungi Yogyakarta untuk mengunjungi pusat teknik Sabo. Ia juga akan berkunjung ke Kraton Yogyakarta untuk bertemu Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Pada 22 Juni, Kaisar Naruhito dan rombongan akan berkunjung ke Candi Borobudur sebelum bertolak ke Jakarta. Kaisar Naruhito dijadwalkan pulang ke Jepang pada Jumat 23 Juni. Perdana Menteri Jepang Funio Kishida berharap kunjungan ini akan semakin mempererat hubungan persahabatan dan niat baik yang erat dengan Indonesia.